Pantai Tanjung Benoa merupakan salah satu tempat pariwisata di Badung Bali yang terkenal Tempat ini terkenal dengan wisata airnya yang bervariasi Para pengunjung bisa mencoba berbagai wahana seperti jet ski, diving, flying fish, snorkeling dan sebagainya sesuai keinginan Hal inilah yang menjadikannya memiliki daya tarik tersendiri Selain wahana air yang bervariasi, pantai ini juga memiliki pemandangan yang indah dan terdapat pasir putih yang menghiasinya Tempat ini menjadi tempat nelayan berangkat dan pergi mencari ikan Jadi pengunjung bisa menikmati pantai ini sambil melihat kegiatan nelayan di sana Pantai ini juga sangat cocok untuk berenang Hal ini dikarenakan ombaknya yang tidak terlalu besar sehingga aman jika dibuat untuk berenang Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di tempat ini yang membuatnya sangat menarik jika dikunjungi Penangkaran penyu-pulau penyu yang ada di perairan Tanjung Benoa menjadi tempat penangkaran penyu yang selalu ramai dikunjungi wisatawan Untuk menuju pulau ini wisatawan dapat menyeberang menggunakan gelas bottom boat yang memiliki kapasitas 10 orang Dari kapal ini anda dapat melihat langsung keindahan bawah laut perairan Tanjung Benoa tanpa harus berenang Jika beruntung ikan-ikan dan penyu dapat terlihat berenang bebas di sekitar terumbu karang yang masih terjaga Setibanya di pulau penyu anda bisa belajar segala hal mengenai penyu dan berinteraksi secara langsung Penangkaran ini menangkarkan khusus jenis penyu hijau yang sudah sangat langka mulai dari ukuran tukik hingga dewasa Mengajak anak-anak mengunjungi penangkaran ini bisa menjadi paket wisata edukasi yang lengkap Anda dan anak-anak dapat belajar dan bermain bersama penyu dan hewan lain di penangkaran Selain penangkaran, Tanjung Benoa juga memiliki area hutan bakau di sebelah barat Hutan bakau ini menjadi habitat bagi banyak hewan terutama hewan-hewan kecil seperti burung dan ikan Keberadaan hutan bakau memang dilestarikan oleh pemerintah Bali agar dapat menjaga ekosistem laut dengan baik Kawasan hutan bakau ini dikenal juga dengan nama kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Anda bisa menjelajah kawasan hutan bakau melalui jalan kayu yang telah pihak pengelola sediakan Dan bisa juga dengan menyusuri sungai menggunakan jet ski dan kapal kecil yang dapat anda sewa Apapun caranya, keindahan kawasan hutan bakau Tanjung Benoa ini tetap terlihat eksotis dan mempesona Jadi sangat sayang jika anda melewatkan kunjungan ke tempat seindah hutan bakau Di sisi utara pantai anda dapat menemukan keunikan dari dua bangunan berbeda yang saling berdekatan di satu lokasi Kedua bangunan ini adalah kuil Buddha Chao Engbio dan Pura Dalem Karang Tengah Tempat ibadah dua agama berbeda ini hanya berjarak beberapa meter dan dapat berjalan secara harmonis Arsitektur megah dengan ornamen berwarna merah menjadi ciri khas dari bangunan kuil Sedangkan ciri khas bangunan Pura yang sederhana namun elelgen terlihat dari batu berwarna-berwarna hitamnya Kedua bangunan ini menjadi bentuk keberagaman yang ada di Tanjung Benoa di mana perbedaan tetap bisa berdampingan Kawasan pantai Tanjung Benoa sendiri tidak memiliki tiket masuk untuk para wisatawan alias gratis Namun permainan air dan beberapa fasilitas lain mematok biaya yang bervariasi Lalu untuk kawasan pantai ini bisa anda akses kapanpun anda mau karena tempat ini buka selama 24 jam penuh setiap hari Namun untuk beberapa permainan baru bisa anda mainkan mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 4 sore Jam normal ini pun dapat berubah tergantung keadaan cuaca terkadang jam 11 fasilitas watersport baru bisa anda mainkan Itulah sedikit review tentang pantai Tanjung Benoa Bali Dari ujung utara sampai ujung selatan pantai Tanjung Benoa Nusa 2 tersedia perusahaan yang menyediakan aktivitas olahraga air Dengan banyak pilihan wahana permainan Karena objek wisata pantai Tanjung Benoa menjadi salah satu lokasi-lokasi terbaik aktivitas watersports di Bali Membuat objek wisata pantai Tanjung Benoa selalu ramai dengan kunjungan wisatawan Baik wisatawan Indonesia dan wisatawan asing Selain untuk wisata watersport pemula Pantai Tanjung Benoa Bali juga memiliki fasilitas pariwisata lainnya Fasilitas pariwisata yang ada di Tanjung Benoa Bali seperti akomodasi, restoran, warung makan, tempat penukaran mata uang, dan banyak pilihan transportasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.